menggelegar-menggelegar puji Tuhan mari kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih buat pagi hari ini buat kebaikanmu kemurahanmu, kasihmu yang begitu menyertai kami terima kasih Tuhan kami sudah memuji engkau kami juga sudah menyembah engkau Tuhan karena itulah yang Tuhan inginkan dari dalam hidup kami Bapak yang baik pada pagi hari ini kami juga rindu mendengarkan suaramu Bapak sebagai modal untuk kami melakukan hari-hari kami tugas-tugas kami Bapak dimanapun kami berada dan apapun keberadaan kami kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa menjalannya dengan baik kenyataanmu, kurapanmu hadiratmu, itulah yang menjadi kerinduan dan kebanggaan kami dalam hidup kami, terima kasih Bapak buat pagi hari ini kau memberkati setiap partisipan dimanapun berada kami percaya walaupun kami berbeda tempat berbeda kota bahkan berbeda negara tapi urapan yang sama akan terjadi atas hidup kami ketika kami datang memuji dan menyembah kau di pagi ini terima kasih Bapak seratus hambamu Bapak kau rapi kau layakkan Tuhan sehingga apa yang disampaikan lewat firmanmu pada pagi hari ini semuanya itu Bapak boleh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan damai sejahtera buat kami yang mendengarkan berpindah bermanlah Bapak yang baik kami sudah siap mendengarkan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya amin baik Bapak Ibu shalom semua selamat pagi ya pagi hari ini kita masih belajar firman Tuhan dan belajar dan belajar terus dan itulah yang menjadi kesenangan kita dan kesenangan Tuhan juga ya ketika kita mau belajar kita membuka hati maka Allah disenangkan maka Ruh Kudus pun bersemangat ya di dalam hati kita ya Bapak Ibu ada pun tema ya yang disampaikan oleh Bapak Pembina kepada kami pada pagi hari ini yaitu pujian dan penyembahan wow ternyata pujian dan penyembahan ini seru juga ya untuk dipelajari ya kenapa ya ada apa dengan pujian dan penyembahan ya nah ini kita mau belajar bersama-sama ya dalam Alkitab apa yang Tuhan mau ya sebenarnya dalam hidup orang percaya ya bagaimana Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya setiap kita orang percaya harus memuji dia harus menyembah dia baik Bapak Ibu kita singkat saja waktunya langsung saja kita buka Alkitab kita dari Masmur 103 ya ayat 1 saya bacakan untuk kita Bapak Ibu ya kita simak bersama-sama Masmur 103 ayat 1 ini adalah nyanyian Daud ya Masmur Daud pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku ya amin ya jadi di dalam perikop ini jelas dikatakan oleh Daud pada waktu itu kita tahu Daud ini adalah seorang gembala ya yang setia yang tinggal di padang belantara di hutan menjaga bermalam-malam ya menjaga ternak dari ayahnya Isai nah disanalah dia juga Tuhan perlengkapi Tuhan bentuk dia sebagai gembala yang baik gembala yang setia kemudian dia disana mengenal hati Tuhan sambil dia mengembalakan kambing dombanya kemudian dia bermain kecapi dan sebagainya ya sehingga banyak masmur-masmur Daud pujian-pujian ya yang dia munculkan pada saat dia melakukan aktivitasnya itu nah salah satunya yang kita bahas pagi hari ini yaitu masmur 103 ya disitu dikatakan sekali lagi saya baca buat kita pujilah Tuhan hai jiwaku pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku ya disitu jelas Daud berbicara kepada dirinya sendiri agar dia memuji Tuhan dengan segenap jiwa dengan segenap batin ya jadi fokus total memuji Tuhan itu jadi dalam dia bernyanyi dia mungkin sambil bermain kecapi atau bermain seruling ya saya di kampung saya saya lihat kalau gembala itu berbicara seruling ya waduh memang kalau dia mereka lagi bernyanyi kayaknya aduh gimana ya sahdu banget gitu ya dan itu menusuk sampai kayak hati ya sampai ke ulu hati itu kayaknya nyaman banget gitu ya nah saya memvisualisasikan begitu Daud itu ya ketika dia memuji Tuhan dia angkat pujian seperti masmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ya dan sebagainya dan sebagainya dia menyanyikan itu dengan segenap hati dengan segenap batin dengan segenap roh fokus menyanyitannya buat Tuhan wow itu keren ya itu luar biasa nah Allah juga mau kita sekarang ini anak-anak Tuhan memuji Tuhan itu bukan hanya di bibir ya bukan hanya dengan jiwa bukan hanya dengan sambil kita nyanyi memuji Tuhan sambil kita mikirin ini mikirin itu enggak seperti itu sebenarnya Allah itu mau kita memuji menyembah dia dengan segenap hati dengan segenap batin fokus ya dan kita memuji dia itu di visualisasi kita kita berhadapan dengan Tuhan kita berhadapan dengan Bapak ya kita katakan sepenuhnya dari isi hati kita kau gembalaku yang baik ya seperti tadi Mas Nur 23 itu dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik ya kan ketika menyanyikan itu kalau kita nikmati lagu itu Bapak Ibu kita nangis air mata kita datang mengalir tanpa kita sadari kenapa karena lagu itu ya pujian itu luar biasa ya kalau saya percaya kita semua sudah hafal itu ya dikatakan Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia memimbing aku ke air yang tenang jadi tidak ada lagi yang kurang ya kan ya dibawa ke rumput hijau makanan cukup ke air yang tenang tidak ada lagi kehausan bahkan dikatakan ia menegarkan jiwaku ia menuntun aku di jalan yang benar dan seterusnya dan seterusnya Allah juga mau hari-hari ini kita anak-anak Tuhan ya yang percaya kepada Tuhan menyembah dia dengan segenap hati dengan segenap batin dengan segenap roh kita nah itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk itu kita Bapak Ibu terus belajar bagaimana caranya biar bisa kita menyembah dengan batin menembah dengan roh dengan jiwa kita sepenuhnya yang perlu kita tahu bahwa pujian kepada Allah itu sebenarnya adalah bentuk respon kita bentuk rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah sudah turut ambil bagian turut bekerja memelihara hidup kita ya kan menolong kita bahkan terlebih lagi menyelamatkan kita Tuhan Yesus mau ya taat kepada Bapak mati di kayu salib hanya untuk menembus kita nah bentuk ucapan syukur kita kita sudah ditebus Allah mau kita menyembah dia dan kita katakan apa isi hati kita kita katakan apa yang kita syukuri pada hari ini ya kalau pada hari-hari ini mungkin kita bersyukur buat kesehatan kita terlewat dari covid ya maaf maaf kata orang kiri kanan muka belakang mungkin ada yang kena covid tapi puji Tuhan kita sekeluarga tidak ada apakah itu bukan pantas kita syukuri kita puji dia kita katakan Tuhan engkau luar biasa engkau baik engkau melindungi keluarga aku kami semua sehat sampai hari ini nah itu adalah jadi pujian nyanyian pujian yang kita ucapkan kepada Tuhan itu dari segenap hati roh dan jiwa kita itu adalah bentuk ya ucapan syukur kita respon kita terhadap pekerjaan Tuhan karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita dan lebih lagi bahwa pujian itu juga akan memberikan kekuatan lebih lagi kepada kita untuk kita meraih kemenangan demi kemenangan karena kalau pada minggu lalu tahun lalu hari-hari sebelumnya Allah menyertai kita Allah menolong kita di dalam kita menghadapi masa kesesakan masa pergumulan maka Allah yang sama juga kita percaya akan menolong kita mulai dari hari ini sampai yang akan datang oleh karena itu mari ucapkan pujian kepada Tuhan dalam kita penyembahan dalam kita pujian kita setiap hari memuji Tuhan ya sebelum firman Tuhan ada pujian satu ada penyembahan nah mari ucapkan dari hati yang terdalam Bapak Ibu ketika kita menyampaikan itu kita nikmati pujian itu maka yang ada keluar adalah air mata kita menangis Tuhan Engkau begitu baik Engkau luar biasa siapakah aku ini Tuhan apakah kita pernah terpikir ketika kita dulu masih kecil terpikir seperti sekarang apakah kita pernah terpikir kalau saya hari ini bisa bertemu dengan Pak Lamsar lewat Jum ya kan apakah saya pernah terpikir ketemu dengan Ibu Nita si Morangkir di Jum ini sama-sama menyembah Tuhan sama-sama muji Tuhan dan yang lain-lain yang saya tidak bersebut satu persatu Ibu Mawar ada Ibu Juhaini dari Malaysia tidak pernah terpikir tapi itulah kemurahan Tuhan kebaikan Tuhan dan mari kita responi dengan memuji dia menyembah dia di dalam kehidupan kita sehari-hari jadi pujian itu adalah juga sebagai bentuk ekspresi iman kita kepada Allah karena Allah sudah begitu mengasihi manusia mengasihi kita khususnya kita orang yang percaya oleh karena itu Allah berjanji bahwa setiap kita yang memuji dia menyembah dia dengan segenap hati segenap roh dengan jiwa kita maka Allah melawat kita dengan roh kudusnya yang luar biasa ketika kita menyembah itu kita nangis itu ada roh kudus menyentuh hati kita kita digerakkan kita berekspresi kita bebas berekspresi pujian jadi kita tidak kaku Bapak Ibu ketika kita menyembah Tuhan kita mau angkat tangan silahkan angkat tangan Tuhan Engkau baik Engkau luar biasa ungkapan isi hatimu kita mempunyai karakter yang berbeda jadi ekspresi kita mengucapkan pujian itu tidak ada yang sama ya ada yang dia hening ada yang dia bersemangat yes yes Tuhan gitu ya dan setiap firman yang disampaikan dia sambut dia aminkan dan dia imani maka terjadi atas hidupnya karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya di dalam Matius 21 ya ayat 16 disana firman Tuhan berkata ya lalu mereka berkata kepadanya engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini kata Yesus kepada mereka ya 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 maaf ya Bapak Ibu ya sebentar ini ada yang salah teknis ini ya Matius 21 ayat 16 ya itu dengan perikup Yesus menyucikan baik Allah ayat yang 15 saya berkata lalu mereka berkata kepadanya kepada Yesus maksudnya engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini kata Yesus kepada mereka aku mendengar belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian ya itu di garis bawah engkau telah menyediakan puji-pujian ya amin ya ini menceritakan apa bahwa sebenarnya Allah itu sudah memberikan pujian di dalam hati kita di dalam mulut kita tapi kita enggan melakukannya Bapak Ibu tidak melakukannya nah tapi dikatakan kalau kita baca perikup ini mulai dari ayat 12 itu bagaimana Yesus menyucikan baik Allah ya kita baca di situ Bapak Ibu ya maka datanglah orang-orang buta dan orang timpang keberanian dalam baik Allah ayat 14 ya dan mereka disembuhkannya nah kemudian ayat 15 tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah khosana bagi anak Daud hati mereka sangat jengkel hati imam maksudnya ya jengkel ya nah ketika Allah datang ke baik Allah pada waktu itu ya dia marah karena dia di situ dikatakan membalikan mejam ya karena dibikin jadi tempat dagang ya nah kemudian Allah marah Yesus marah dia membelikan meja-meja disana dan mereka berkata ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa tapi kamu menjadikannya sarang penyamun itu kata Yesus nah tapi tadi di ayat 16 Yesus berkata bahwa puji-pujian itu pun Allah yang menaruh ya engkau ya kata huruf besar E berarti Tuhan Tuhan yang menaruh di hati bayi-bayi di hati anak-anak nah kalau pada bayi saja Tuhan berikan maka pada hati kita juga setiap orang percaya Tuhan sudah menaruh semuanya itu ada pujian ada penyembahan di hati kita tapi kita enggan melakukannya atau kita takut salah atau kita takut ya diketawain orang nah itu artinya apa kita tidak fokus dengan pujian kita kita tidak fokus dengan penyembahan kita karena kita masih memikirkan sekeliling kita tapi Allah mau hari-hari ini ketika kita memuji menyembah dia mari fokus seluruh kehidupan kita roh kita pun datang kepada Tuhan kita mau fokus kita mau puji dan sembah dia maka yang berkata-kata roh kita dengan roh Allah ya mereka berbicara ketika roh kita berbicara dengan roh Allah maka akal budi kita berhenti karena kita tidak mengerti ya biarkan berbicara seperti yang dikatakan di mulut bayi-bayi Tuhan sudah memberikan pujian sudah memberikan pengagungan Tuhan sudah memberikan ucapan syukur bayi ya bayi yang belum bisa berkata-kata belum mengerti belum mendapat pelajaran tapi Tuhan adakan itu nah hari-hari ini Bapak Ibu mari kita juga belajar dan belajar terus Allah mau karena dikatakan ya Alkitab berkata Allah itu adalah roh ya jadi barang siapa yang menyembah dia hendaknya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran yaitu Yohanes 4 ayat 24 ya bahkan di dalam 23 dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang nah ya ini kita harus bawahi ya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian ayat 24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menembahnya dalam roh dan kebenaran ya jadi Bapak Ibu sikap menyembah kita kepada Tuhan itu adalah di dalam roh dan kebenaran ya dan juga dibarengi dengan tubuh ataupun fisik kita ya nah jadi yang terutama itu roh dulu ya jadi kalau kita tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran itu belum pas ya itu hampa roh kita belum ketemu dengan roh Tuhan karena Allah itu roh dikatakan jadi roh yang dengan roh berbicara ya nah kalau kita berdoa hanya berbicara di mulut maka kita hampa itulah yang membuat kita sering jatuh bangun itulah yang membuat kita sering hari ini semangat besok lemas lagi besok ada masalah sedikit wah udahlah kayaknya udahlah saya gak dulu deh gak ibadah dulu gak saat tidur dulu karena saya lagi ada masalah ya itu bukan kata-kata ataupun bukan iman seorang yang percaya kepada Tuhan ya yang sudah lahir baru ya apapun keadaannya apapun masalahnya dia tetap datang kepada Tuhan dia tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan ya oleh karena itu Bapak Ibu mari ya dan kita perlu ingat pujian yang kita berikan kepada Tuhan itu ya dimanapun kita berada itu tidak mempengaruhi eksistensi Allah kita mau menyembah dia atau tidak Allah itu tetaplah Allah ya Masmur 135 ya jadi kita tidak mempengaruhi dia walaupun kita tidak ada dia tetap Allah karena ada firman Tuhan berkata Allah sanggup membuat penyembah-penyembahnya dari batu-batu wow ya jadi sekarang tergantung kita apakah kita mau terus mengikut Allah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran atau tidak itu keputusan di tangan kita Bapak Ibu nah kemudian tadi yang pertama tentang tujian kemudian juga tentang penyembahan ya tentang penyembahan ini juga luar biasa apa arti penyembahan yang sesungguhnya ya penyembahan itu adalah respon kita bukan karena apa yang dia lakukan kepada kita tapi karena dia adalah Raja dia adalah Tuhan dia adalah pencipta alam semesta dan maha kuasa dan maha tahu jadi kita wajib menyembah dia Bapak Ibu ya penyembahan itu muncul dari pengenalan Allah ya ketika kita tahu waduh Tuhan itu luar biasa dia yang menciptakan dia yang membuat semuanya baik maka kita datang menyembah ya kalau tadi ucapan syukur kita memuji dia ya dan ucapan syukur kita itu tidak mempengaruhi Allah kita mau datang mau tidak dia tetap Allah dia tetap Tuhan yang berkuasa nah tapi ketika kita mengenal Allah lebih dalam lagi maka kita akan menyembah dia ya karena pengenalan akan Allah itu itu muncul bukanlah karena kemauan kita tapi adalah inisiatif Allah datang memperkenalkan diri datang menyatakan dirinya kepada manusia yaitu lewat karya penebusannya di kayu salib menunjukkan bahwa kasihnya yang begitu besar ya ketika orang-orang percaya orang-orang benar mengasihi Allah maka seluruh hidup kita menempatkan Allah itu menjadi yang terutama kenapa karena kita ini sebenarnya tidak layak lagi hidup kalau kita ya hitung-hitung dengan perbuatan kita dengan dosa kita tapi karena besar kasih Allah dia menggantikan kita Yesus menggantikan kita di kayu salib maka layak kita menyembah jadi inti penyembahannya sesungguhnya adalah pada saat kita memberikan tempat yang terutama bagi Tuhan di dalam hidup kita ya oleh karena itu Bapak Ibu di dalam Masmur 95 ya jadi Masmur ini banyak sekali ya Daud ini dia bermasmur dia bernyanyi dia pokoknya dia mengagung-agungkan Tuhan itu luar biasa dalam kitab Masmur ini ya di dalam Masmur 95 ya firman Tuhan berkata seperti ini saya bacakan buat kita Bapak Ibu ayat 1 yang kedua itu adalah penyembahan ala bentuk hormat syukur Daud pada Tuhan ya katakan begini marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita ayat yang kedua biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Masmur ya jadi jelas sekali ayat 90 eh Masmur 96 juga berkata nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi ya menyanyilah bagi Tuhan pujilah namanya kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari ya jadi bentuk penyembahan kita itu tadi ketika kita tahu Tuhan itu siapa Yesus itu siapa dia Raja dia Tuhan tapi dia rela mati untuk kita menggantikan kita maka kita layak menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia kita sembah Dia kita agungkan Dia sebagai Raja atas hidup kita maka Allah yang sama ya akan membawa kita menuntun kita menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita maka penyembahan itu sekali lagi kami katakan adalah bentuk respon kita ya yang tepat terhadap Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita nyawa nyawa itulah yang terakhir itulah harta yang kita miliki yang terakhir itulah yang Tuhan berikan kepada kita Yesus berikan memberikan nyawanya dan kemudian Dia taat sehingga Dia juga Tuhan ala Bapak memberikan nama di atas segala nama yaitu Yesus Kristus setelah Dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak kepada Tuhan Yesus Kristus jadi sekali lagi apapun keberadaan kita dimanapun kita berada mari kita menyembah Tuhan jangan kalau pas lagi sedih kita gak menyembah justru kalau lagi sedih lagi banyak masalah Allah sedang menuntut kita sedang melatih kita untuk datang kepada Dia untuk kita bersyukur untuk kita menembah Dia di dalam pujian kita di dalam penyembahan kita oleh karena itu Bapak Ibu mari pada pagi hari ini firman Tuhan yang singkat ini ya sebenarnya materi ini panjang tapi nanti ada waktunya namun hari-hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita ya bagaimana menyembah Tuhan yang sebenarnya mari kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran mari kita aktifkan roh kita jangan dengan akal budi saja jangan hanya di mulut saja tapi mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ketika kita memuji Dia menyembah Dia dengan roh dan kebenaran maka kita fokus kepada Tuhan kita tidak lagi mendua hati kita tidak mendengarkan kiri-kanan tapi kita benar-benar kepada Tuhan Tuhan ini saya Tuhan mari pakai kami Tuhan ya saya terkesan dengan lagu yang kemarin yang di apa namanya yang kita nyanyikan pada saat teduh kemarin juga ya nah itu juga merupakan salah satu lagu yang begitu menyentuh hati saya ya saya begitu dengar lagu itu nangis Bapak Ibu ya apa dikatakan bahwa ku tahu hidupku adalah penyembahan wow itu keren banget ya saya baru-baru mengerti bagaimana saya bisa menyembah Tuhan dan saya bisa mengalami Tuhan ya itu saya nangis ya semua air mata keluar yang namanya air semua keluar ya sampai saya pernah bercerita sama orang hamba Tuhan ketika saya dilawat Tuhan ketika saya mengerti bahwa menyembah Tuhan itu adalah dalam roh dan kebenaran dengan segenap akal budi Bapak Ibu saya punya kesaksian ya jadi ketika saya dilawat Tuhan dalam penyembahan ini dalam roh ini ya biasalah karena wanita ya pasti kita ke gereja itu ibadah itu pakai makeup ya seperti itu ya pakai makeup ya enggak menar-menar banget sih gitu ya tapi tapi ketika penyembahan itu saya begitu mengerti saya nangis kemudian air mata saya bercucuran maaf dari hidung pun keluar semua akhirnya saya tanpa sadar saya ambil tisu saya lap ternyata tahu gak Bapak Ibu itu makeup jadi apa namanya cemong-cemong ya Bu apa namanya Bu Mawar ya yang hitam jadi belepotan gitu kan nah untung saya buru-buru ingat gitu kan buru begitu kan begitu sudah saya lap saya pergi ke kamar mandi nah tapi ya itulah bentuk ekspresi kita memuji menyembah Tuhan itu tidak sama ya kadang kita sampai nangis ada juga yang tertawa-tawa Bapak Ibu ketika dilawat Tuhan lewat pujian penyembahan lewat dia berbahasa roh ya makanya dia ada yang ketawa-ketawa ada yang menari Bapak Ibu jadi ekspresi itu tidak sama kenapa tidak sama karena proses yang kita jalani tidak sama karena karakter kita juga berbeda jadi itu mempengaruhi juga karakter kita ya tapi ya itulah yang Tuhan mau roh kudus mau ketika kita buka hati kita mau belajar maka roh membawa kita kepada pengalaman yang luar biasa ketika kita memuji menyembah dia maka semua beban kita terasa semua lepas terasa semua lega hati yang tadinya berat pikiran yang suntuk ketika kita selesai maka kita mendapatkan ketenangan itulah yang disebut ya suka cita abadi yang kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus oleh rohnya yang kudus karena itu Bapak Ibu hari-hari ini mari kita belajar terus ya untuk memuji menyembah Allah dan satu hal lagi ya yang Tuhan ingatkan bahwa Allah menginginkan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar penyembah-penyembah yang sejati hanya satu yang Allah tidak bisa lakukan yaitu dia tidak bisa menyembah dia makanya dia ya mengajak ataupun memberikan ya hak itu kepada kita untuk datang menyembah dia mari kita agungkan dia dengan segala kebesarannya dengan segala perbuatannya ya di dalam kehidupan kita ya apapun itu bentuknya tapi kita mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan kita lalui sampai hari ini juga jadi walaupun firman Tuhan pagi hari ini sangat singkat Bapak Ibu saya percaya biarlah Tuhan yang memeteraikan dalam hati kita marilah kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan ya bagi Bapak Ibu yang rindu ya untuk boleh menikmati hadirat Tuhan bisa berbahasa roh mari lakukan jangan setengah-setengah hati jangan memikirkan nanti apa kata orang tapi mari fokus kepada Tuhan bawa hatimu bawa jiwamu bawa rohmu kepada Tuhan ini saya Tuhan saya rindu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan saya rindu diurapi saya rindu diberkati demikian firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu biarlah kita semua diberkati dan nama Tuhan dimuliakan lewat pujian kita lewat penyembahan kita terutama lewat ibadah kita the power of love ini saya percaya Tuhan senantiasa memampukan kita di dalam Kristus Yesus oleh kuasa roh kudus amin kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan buat pagi hari ini terima kasih Bapak buat sabdamu yang mengingatkan kami Tuhan agar kami Tuhan menjadi pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah yang benar-benar mengandalkan Tuhan yang mau menyerahkan seluruh keberadaan kami hidup kami jiwa kami batin kami roh kami ketika kami mengangkat sebuah pujian biarlah kami mata kami hati kami fokus tertuju kepada Tuhan dan juga ketika kami menyembah engkau kami juga Tuhan boleh merasakan ada hadirat Tuhan mengandalkan atas hidup kami dan ketika itu terjadi Tuhan kami percaya hidup kami akan diubahkan hati kami diubahkan menjadi hati yang baru roh kami pun akan diubahkan menjadi roh yang baru roh yang semakin bersemangat roh yang semakin menyala-nyala di dalam Tuhan dan hati kami juga engkau baharui Tuhan menjadi hati yang penuh sukacita hati yang penuh pengampunan hati yang lemah lembut hati yang bersemangat untuk terus mencari engkau mencari perkenananmu mencari hadiratmu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan buat pagi hari ini biarlah Tuhan engkau yang memeteraikan firmanmu dalam hati kami dan setiap kami partisipan Tuhan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa pagi ini haleluya amin saya serahkan Pak Amin sebelum kita naikkan satu pujian saya sedikit bersaksi ya jadi orang bisa menyembah kalau diizinkan rohnya yang dominan karena penghalang orang menyembah Tuhan ketika dagingnya yang dominan jadi kenan daging dan kenan roh itu bertentangan ada satu perseturuan jadi saudara ku kalau kita bisa menang daging kita bisa menyembah Tuhan saya seterang malam ini ya pagilah sekali ya saya jam satu sudah bangun dan saya secara pribadi menyembah Tuhan dan saya tidak mengalami ngantuk kenapa karena roh saya yang aktif roh yang memberintah jiwa hai jiwaku itu adalah roh yang memberintah dan suatu pengalaman luar biasa jadi pernah saya alami sekolah kitab dan juga berulang lagi saya alami saat-saat ini dan tadi katakan kita susah menahan air mata keluar karena air mata itu mengalir air mata suka cita alami sendiri jadi saya bayangkan bagaimana Yesus semalam malaman dia menyembah bersekutu sebelum mengerjakan aktivitasnya dan ada satu kesegaran segar jadi bukan sesuatu yang lemes enggak segar dan bahkan ada penyikapan rahsia firman dan saya bisa merasakan ya bagaimana saya pribadi jadi jam satu makanya kalau sudah perhatikan itu ada WSI ya kan selama pagi ya kan saya sudah terima itu saya sudah kondisi sudah bangun sudah masuk dalam penyembahan jadi saya berusaha untuk memerintah jiwa saya untuk menyembah jadi roh itu punya kemampuan luar biasa memerintah jiwa untuk menyembah ketika roh memerintah jiwa dan menyembah luar biasa kita alami saya alami sendiri ya jadi saya memputar satu lagu dulu untuk kita masuk dalam penyembahan ini lagu ini tadi ibu terkatakan dan ini juga menyentuh hati tentunya ya ya selamat menikmati